Intro Selamat sukacita untuk kita semua Bapak dan Ibu, Saudari dan Saudari yang berkasih Pada Minggu Biasa ke-28 ini Ini bacaan-bacaan yang kita dengarkan Mengejak kita untuk menyadari Untuk melimpahkan Untuk menyambungkan hidup kita Kepada Allah yang adalah kasih Allah yang adalah pemberi kehidupan kita Dan Allah yang adalah pemberi segala yang baik Kita harus mengakui Bahwa Allah yang telah memberikan kita Akan budi, kebebasan, kekuatan Itu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk kita bekerja Untuk kita melakukan segala hal yang berguna bagi hidup kita Tetapi harus kita ingat Bahwa dibalik kekuatan kita Dibalik visi kita yang kuat Kadangkala kita merasa lemah Kita merasa rapuh Dan lebih parahnya lagi Kita merasakan penderitaan Yang mungkin tak kunjung hilang Tetapi Dibalik itu semua Allah telah memberikan kita jalan keluar Allah telah memberikan kita kekuatannya Salah satu Jalan yang ia berikan Adalah Menjalin relasi yang dekat Dengannya Saat manusia lemah Rapuh Menderita Hanya pada alalah Kita bisa kuat kembali Sakit Penderitaan Sebagai umat beriman Sebagai manusia rohani Dan jasmani Penderitaan Adalah suatu proses Bagaimana kita menemukan Allah Hal inilah Yang dipertegas oleh Santo Paulus Dalam bacaan kedua Ia mengatakan bahwa Ia mengatakan bahwa Ia menderita Karena Puartaan Injil Selebihnya Di saat penderitaan Ia itu berlangsung Ia mengatakan bahwa ini adalah panggilan Allah Ini adalah pilihannya sendiri Ini adalah pilihannya sendiri Bahwa Paulus Harus sabar menanggung Agar mendapat keselamatan Dalam Kristus Yesus Dengan kemuliaan kekal Kita juga diperkuat Pada bacaan Injil Tentang Kesepuluh orang Kustah Yang secara nyata Mengalami Kesembuhan Dari Yesus sendiri Sembilan orang Merasa sembuh Dan memperlihatkan kepada imam Tetapi Satu orang Memperlihatkan kesembuhannya Kepada Allah Satu orang ini adalah orang Samaria Yang dianggap asin Tetapi Karena ia meminta belas kasihan dari Yesus Maka Yesus mengatakan Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Orang Samaria yang dianggap asin ini Mempunyai iman yang lebih Bagaimana Ia Menyadari kehadiran Allah Di dalam hidupnya Ia menyadari Bagaimana Kepercayaan yang penuh Hanya padahal Ia menjadi sembuh Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Permenungan kita Tidak hanya sampai disitu Kita harus menyadari Di saat kita mengalami penderitaan Di saat kita mengalami kesakitan Di saat kita Mengalami kesendirian Kita selalu ingat Kita selalu ingat Bahwa Itu Adalah didikan dari Allah sendiri Itu menjadi bahan pembelajaran bagi kita Manusia yang rapuh Manusia yang lemah Manusia Yang harus menjambungkan hidupnya Kepada Allah Yang adalah Sang pencipta kita Serta Paulus Berpesan bahwa Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Allah yang maha kuasa Akan setia Menemani hidup kita Dalam kemanusiaan kita yang kuat Maupun dalam kemanusiaan kita yang lemah Yang rapuh Serta Paulus Juga menegaskan Bahwa di dalam penderitaannya itu Ia menemukan sukacita yang berlimpah Karena Semua yang ia lakukan Semua yang ia kerjakan Untuk memuliakan Allah Karena itu adalah pilihan Dan panggilan hidupnya Dan juga Kita diajak untuk selalu bersyukur Kepada Allah Yang ditunjukkan Oleh Kesepuluhan Mereka bersyukur Karena mereka Diberikan kesembuhan Maka dari itu Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih Bacaan-bacaan Pada Minggu ini Dapat kita renungkan Dan dapat kita tarik kesimpulan Kita tarik pesan Untuk mendorong kita Bahwa Allah Yang adalah pencipta kita Selalu hadir Dalam kehidupan Ciptaannya Yaitu manusia yang luhur Manusia yang kuat Sekarang manusia yang rapuh Dan juga Allah Secara tersembunyi Atau secara manusiawi juga Berpesan kepada kita Untuk tidak kehilangan pengharapan Kita harus berani melewati Kita harus berani menerobos Keputus asaan Dan juga Kita harus tetap Membuliakan Allah Dengan hidup kita Memartakan Allah Di dalam hidup kita Selamat bermenu Tuhan memberkati Amin